kali ini Kak Ulil akan apa ya oh iya Kak Ulil akan hunting maaf ngebleng nih otak kenapa ya kita bisa lihat disini corongnya ada berapa ini ini mobilnya ada jodokannya gak ini? ada apa? namanya halo guys oke kembali lagi bersama Kak Ulil disini Kak Ulil sudah berada di depan Mak persis dari corong basurinya putus ya nah oh ini ini gak tembaga ini malah besinya ini cumi-cumi guys halo guys terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video ini kali ini Kak Ulil akan apa ya oh iya Kak Ulil akan hunting maaf ngebleng nih otak kenapa ya akan hunting bis disini guys tapi kata dari anak mania Mbak Suri katanya akan ada mobil Avanza apa ya mobil Baby Vansa akan anda coba-coba kamu yang jelasin akan ada Baby Vansa disekitaran jalan baru Undip disitu oh di JB ya iya JB Undip oke sepertinya kita akan ngoyot Baby Vansa aja ya soalnya tuh kenapa kok langsung ngoyot Baby Vansa aja Kak Ulil karena disana kita langsung dapet basuri banyak gitu guys kalau boleh tahu kamu tahu nggak modul dari Baby Vansa apa ada DAF D2 sama aku nggak lupa oh yaudah nggak apa-apa nanti kita coba spill dan kita review-review bareng Kak Ulil ya gimana nih kita langsung kesana atau gimana enaknya kamu mencari apa tuh yuk langsung kesana aja yuk temenmu nanti di WA suruh kesana oke guys niat hanting ini Kak Ulil juga udah bawa apaan tulis tapi nggak jadi guys kita langsung itu aja ngoyot Baby Vansa dulu ya kenapa Kak Ulil kok nggak bawa unit karena unit Kak Ulil itu lagi di bengkel lagi ada perbaikan sebentar selamat menikmati 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 Di Gunung Pati biasanya kamu huntingnya kemana? Ke Fatimah Zahra Ke Fatimah Zahra, mantep Dan sekarang kamu punya unit sendiri Gak perlu hunting Sekarang kamu kalo pengen Basuri, ah Setel aja sendiri gitu Iya Nah, mungkin itu aja wawancara dari Kak Ulil Kamu ada kata-kata gak buat penonton? Yang liat video Youtubenya Kak Ulil nih? Ada Coba kasih kata-kata ke penonton Gak apa ya Pikir-pikir dulu Mau pikir-pikir dulu? Iya gak apa-apa Oke, pikir-pikir dulu Sambil mikir-pikir dulu Kak Ulil mau melihat ke kalian Kak Ulil izin spill modulnya ya Iya gak apa-apa Kamu pikir-pikir dulu kata-katanya ya Iya Oke, sambil dia mikir-pikir dulu Kak Ulil mau spill modul yang ada di mobil ini Oke Jadi di sini ada modul DEV D2 guys Kita bisa lihat bersama-sama Ini modulnya Oke Eh gak bisa dipencet ya Oh ada tombol on off nya Ini ada tombol on off nya Coba lihatin dong di kamera Nah dekat lagi Nah Oke Ini coba Kak Ulil on in Nah On nih Ini on ya guys Langsung aja Kak Ulil mau cek Ada berapa Apa ya Berapa nada yang ada di modul DEV ini 45 45 Ini masih 40an 51 53 Oke Mentok D2 adalah Ada nada 53 nada guys Sama nomor 00 Berarti total 54 Ini modulnya Baru modul DEV aja Iya Oke Modul lain ada gak Enggak Oh enggak Seperti misal V4 Atau V3 gitu Belum Oh belum mau Oke Oke Kembali lagi bersama adeknya Akbar Kamu rencana ada itu gak Nambah modul lagi gak Rencana sih mau Tapi belum tau sama ayah Modul mahal loh Iya Itu kamu beli dimana Beli di IP Autolet Oh enggak modulnya Oh di Ya itu di IP Autolet Kirain di sana Mas Ivan DEV Yang dari Tasikmalaya langsung Enggak Saya aja Gitu Oke guys Mungkin itu saja video Awancara Kak Ulil bersama Akbar Akbar kamu udah punya kata-katanya belum? Belum Belum Kak Ulil suruh mikir-mikir lagi ya guys Oke Eh Aku mau liat kompresormu boleh gak? Enggak apa-apa Oke Guys Mohon maaf kamera Kak Ulil pegang Sekarang Kak Ulil mau liatin ke kalian semuanya Kalau disini menggunakan kompresor Merek dari Lakoni ya guys Lakoni basic Ini kompresornya kecil anginnya Tapi Suaranya itu juga lumayan ya guys Lumayan kenceng Tadi kalian waktu pertama nonton video Kak Ulil ini Waktu Kak Ulil ngoyot Ini ternyata kenceng banget Menggunakan kompresor Merek ini Karena tekanan anginnya juga tinggi ya guys Disini tekanan anginnya terbaca 120 PSI Kelihatan gak? Bentar Nah Sekitar 120 PSI Untuk Mentoknya guys Mantep banget nih Lalu kita Lalu kita spill Inverter Inverter di bawah sini ya? Iya Wah ini kurang nyolok nih Itu gak dicolokin Gak apa-apa Nah itu inverter aja di bawah situ guys 3000 Watt Sepertinya inverternya Iya kan? Berapa? 5000 Watt 5000 Watt? Iya Mantep banget Jadi tekanan Listriknya tinggi juga guys 5000 Watt Inverternya Wah dan ini adalah tampilan Dimana Di dalam Mobil Baby Vanza Tersebut guys Disini juga ada Emoticon Oke Emoticon senyum Serta ada Tulisan Baby Vanza nya guys Oke Mantep Nah Udah nih Kak Ulil udah spill Di dalam isi mobil dari Baby Vanza nya Oke Cukup Mungkin itu saja guys Video Kak Ulil review dan spill Isi dalam Mengenai alat Dan perlengkapan Basuri Yang ada di dalam Mobil Vanza ini guys Gimana Kamu sudah ada gak Kata-katanya Buat penontonnya Kak Ulil Sudah Oke Langsung aja Kata-katanya Terserah motivasi Atau ucapan-ucapan Terserah kamu Yuk Terima kasih ayah sudah Membelikan aku Basuri Karena Dengan Basuri itu Saya bisa Semangat sekolah Wih mantep Selamat ya Kamu udah dapet Basuri Semoga kamu Berprestasi Berprestasi Serta Apa yang kamu Cita-citakan Tercapai Kak Ulil doakan Juga kamu Jadi anak yang soleh Selalu berbakti kepada orang tua Ya Oke Terutama ibu ya Langsung aja Kak Ulil akan review Basuri yang ada di atas mobil ini Dan review langsung Suara dari Basuri mobil ini Ketika mobil ini berhenti Halo guys Oke Kembali lagi bersama Kak Ulil Disini Kak Ulil sudah berada di Depan Persis dari corong Basurinya Kita bisa lihat Ini masih baru Basurinya Ada 6 corong Dan kita bisa lihat Disini ada perkabelannya Serta Ada Kabel untuk Keluar masuknya angin Tuh guys Nih lihatin dong Nah oke Corongnya sudah Kak Ulil spill Sekarang langsung aja Kita spill bunyi dari Corong Basuri ini Ketika mobilnya berhenti Temui Bisa Lihat ini Gepis Cumi-cumi guys So guys Langsung aja Kak Ulil mau Kasih info pada kalian semua Kasih tau juga Sipul Ticap mesin ini juga ada Sekering dari mobil ini guys Tadi Kak Ulil udah coba cek Ternyata sekeringnya putus Yuk, Kak Ulil mau liatin ke kalian Untuk sekeringnya sini-sini Nah, sekeringnya itu ada disini guys Kita bisa lihat Deketin lagi Oke Nah, di antara besi ini dan disini Harusnya itu ada Seperti Apa sih namanya kabel ya? Atau kawat Tembaga Nah Di antara sini Agak geser sini kan Ini harusnya ada tembaganya guys Tapi tembaganya karena putus ya Nah Ini gak tembaga ini malah besinya ini Aluminium Ini harusnya nyala Tapi ini karena patah ya Karena patah jadi Dia gosong guys Gak kuat ini Ini harusnya cari sekering yang lebih besar lagi Tekanan listriknya Atau ampernya Oke, udah mungkin itu aja guys Halo guys Oke, langsung aja kita jogetin bersama-sama Bareng Kak Ulil Di depan mobil Babyfanzanya Langsung aja gimana keseruannya Lihat video ini Lihat video ini Tiga, dua, satu Tiba, dua, satu Tiba, dua, satu Ittai, dua, satu Terima kasih.